Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 33 Mendengar pertanyaan Hang Lem San yang ingin tahu apakah ilmu itu berasal dan Tian San, hati Yok Sao Chun tercekat juga tidak disangka pandangan mata orang tua ini cukup tajam dan dapat mengenali ilmu yang digunakannya. Yok Sao Chun segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjura dalam-dalam. Pengelatan Totiang ternyata taiam sekai ilmu yang baru sancai hakerahkan memang berasal dan Tian San. Rupanya Yok Si Chu adalah munperguruan Tian San maafkan kelancangan Totiang yang berani mengganggu perialananmu. Tetapi Pinto tidak mempunyai maksud lain. Teujuan Pinto memang ingin menelusuri jejak Suheng Filto. Satu-satunya petunjuk yang berhasil Pinto dapatkan adalah pedang lemas yang sehan-hannya digunakan sebagai senjata oleh Suheng Pinto tersebut. Kalau Yok Si Chu dapat mengatakan siapa yang menghadiahkan pedang tersebut kepadamu, saat ini juga kami akan mengundurkan diri dan silahkan Yok Si Chu meneruskan perjalanan. Ucapan Totiang terlatu berat Cai Hai tadi sudah menilaskan bahwa pedang FNI memang pemenan seorang sahabat, sedangkan sahabat Cai Hai ini beberapa hari yang lalu berpisah di kota Yang Ciu. Setelah itu kami berjanji bertemu kembali di sebuah penginapan yang terdapat di dalam kota. Ternyata dia tidak pernah muncul dan menghitung begitu saja. Sampai saat ini tidak ada sedikitpun kabar bentar darinya kalau Totiang bisa menaruh kepercayaan kepada Cai Hai, maka beri Cai Hai waktu. Sefama tiga bulan untuk menemukannya. Apabila sudah berjumpa dengan sahabat Cai Hai itu, tentu Cai Hai akan menanyakan dengan jelas dari mana dia mendapatkan pedang ini. Setelah itu Cai Hai pasti akan melaporkan hasilnya kepada Totiang. Bagaimana menurut pendapat Totiang atas usul Cai Hai ini sahut Yok Saucun? Hang Lem San menganggukan kepalanya. Murid perguruan Tian San, mana mungkin Pinto tidak menaruh kepercayaan? Kalau begitu, Pinto mohon diri sekerang, sahutnya. Yok Saucun segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya menjura dalam-dalam. Totiang tidak perlu khawatir. Kata-kata yang sudah Cai Hai keluarkan tidak akan berjilat kembali. Hang Lem San membalas penghormatan Yok Saucun sekali lagi. Dengan menggapai kepada deia pan muridnya, dia melangkah mendahului mereka meninggalkan tempat tersebut. Dengan wajah berseri-seri, Huto An Yo segera menghampiri Yok Saucun bibirnya mengembangkan senyuman. Hari ini Yok Siang Kong benar-benar telah membuka kelopak matelah Opocu. Tian San Kiam Hoat ternyata sungguh hebat. La Opocu melihat kau hanya sembarangan menggerakan pergelangan tangan, tapi tahu-tahu pedang beberapa bocah itu sudah terlepas dari tangan masing-masing. La Opocu benar-benar puas sekali ini yang dinamakan bahwa manusia itu tidak boleh melihat apa yang ada dalam lingkungannya saja. Ya seperti kodok-kodok, datang ah pokoknya ada pet patah seperti itu, hanyalah Opocu lupa. Titik. Katak dalam tempurung tukas Chun Hong. Betul. Betul. Memang itu yang ingin La Opocu katakan barusan maklumlah orang sudah tua, pikirannya pun mulai pikun, sahut Huto An Yo sambil tertawa terkekeh-kekeh. Huto An Yo, kata-katamu memang tepat kita-kita inilah katak dalam tempurungnya kata Siaho sambil tertawa cekikikan. Huto Amo langsung mendelik kepadanya. Kau budak ini memang paling banyak mulut. Kalau kata-kata La Opocu salah sedikit saja, kau langsung sambar seperti minyak menyambar api. Salah lagi, Hupopo. Api menyambar minyak lusahutung soat. Tiong Hwi Chiong memahamkan wajahnya dan bertanya. Adik Chun, jurus ilmu pedangmu tadi berasal dari Tian San. Tidak perlu diragukan lagi. Pasti hebat sekali manusia sebangsa Tosu tadi mana mungkin sanggup memecahkannya. Tetapi gerakan tanganmu yang dapat melemparkan orang dalam. Sekejap mata juga ajaib sekali meskipun Cici sudah melihatnya berutang kali, tetapi tetap tidak dapat menangkap bagaimana kira kau melakukannya. Apakah ilmu gerakan tangan itu juga berasal dari Tian San? Yok Saucun menggelengkan kepalanya. Xiao Teh juga tidak tahu. Ketika Suhu masih mengajar ilmu balka tulis di rumah, pelajaran silat pertama yang diajarkannya adalah gerakan tangan. Tadi orang tua itu pernah mengatakan bahwa satu jurus ilmu ini saja sudah dapat mengalahkan berbagai macam ilmu dari keluarga-keluarga terkenal di dunia bulim. Meskipun tidak mematikan, namun merupakan ilmu yang baik sekali untuk mempertahankan diri meiawan musuh. Setelah mengajarkan ilmu yang satu ini, sebetulnya Suhu tidak mau mengajarkan lagi ilmu yang lain. Namun Xiao Teh terus memohon kepadanya siang dan malam. Akhirnya dia terpaksa meluluskan permintaan Xiao Teh dan menurunkan berbagai macam ilmu. Namun menurut ingatan Xiao Teh, ilmu ini memang hanya terdiri dari satu iurus Suhu pernah bercerita, bahwa untuk ilmu ini, dia orang tua mendapatkannya dan seorang toti yang ketika berkelana ke daerah selatan. Pada saat itu usia Suhu masih muda namun dia orang tua juga tidak tahu siapa toti yang itu sebenarnya. Dia tidak mementahukan nama maupun gelarnya. Kemudian Suhu berusaha menyelidiki berbagai ilmu gerakan tangan yang ada DF Dunia Bulim. Menurut Suhu, dia merasa jurus ini ada kemimpannya dengan Esou Liongiu dan Kunlun Pai, tetapi dia orang tua Uga tidak berani memastikannya. Cici juga pernah mendengar cerita dari Yaya bahwa Esou Liongiu Hoat dari Kunlun Pai memang merupakan ilmu gerakan tangan-tangan nomor wahid di Dunia Kangou, belum pernah ada orang yang bisa memecahkannya. Sayangnya ilmu itu sudah lama menghilang dan Dunia Kangou tidak pernah diketahui apakah ada orang yang sempat mewarisinya. Mari kita segera berangkat ke Soatsan nanti kau tunjukkan di hadapan Iaya, mungkin Iaya bisa memberikan penjelasan kepadamu. Rombongan mereka masuk kembati ke dalam kedai arak. Orang tua itu sudah sejak tadi menyiapkan bakmi untuk mereka sekarang dia langsung menghidangkannya di atas meja bibirnya segera mengembangkan senyuman. Kongcu, Siocuya, silahkan makan bakminya. Yook Sao Chun beserta rombongannya segera duduk kembali di kursi masing-masing dan menyantap pesanan mereka selesai makan, Yew Kim Piao mengeluarkan beberapa keping uang parak dan meletakannya di atas meja. Lao Jin Ke, tidak perlu kembali lagi. Sepasang suami istri itu memang mengandalkan hidup dari kedai arak tersebut. Penghasilan mereka setiap hari paling banyak dua gobang perakan, Sekarang tiba-tiba para tamu ini memberikan uang sebanyak itu. Mana pernah mereka temui tamu yang demikian rayao tanpa sadar, Keduanya jadi termangu-mangu. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih berulang kali, Mereka menyimpan uang yang disodorkan oleh Yew Kim Piao. Tiong Hui Chiong dan Yook Sao Chun berdiri. Begitu pula Hu To Anyo beserta keempat. Gadis pelayan Tiong Kowimo Yew Kim Piao mendahului mereka keluar dan kedai arak. Dia melepaskan tali kendali yang ditambatkan pada batang pohon kereta kuda sudah disiapkan baru saya. Rombongan ini bermaksud naik ke dalam, Tiba-tiba dan kejauhan terlihat dua sosok bayangan berlan secepat kilat mendatangi ke arah mereka. Tiong Hui Chiong mendongakkan kepala dan memperhatikan dengan seksama. Dia melihat gerakan kaki kedua orang itu demikian dengan Dapat dipastikan bahwa kedua orang yang sedang mendatangi itu bukan tokoh sembarangan tanpa terasa, Dia tidak jadi naik ke dalam kereta, Kepalanya menoyah kepada Hu To Anyo. Hu Momo, coba kau lihat siapa yang datang. Hu To Anyo segera mempertajam penglihatannya. Dia menatap sejenak. Tampaknya gerakan kedua orang itu hebat juga. Pasti bukan tokoh biasa. Apakah mereka juga ingin mencari perkara dengan kita tanya Chun Hong? Hu To Anyo langsung mendengus dingin. Siapa yang sudah menelannya lihan mau sehingga berani mencari perkara dengan Jisyo Chia kita? Lao Po Chu merupakan orang pertama yang tidak akan mengampuninya. Ucapannya baru SBJB selesai, Bayangan kedua orang itu sudah semakin dekat. Yeu Kim Piao duduk di atas kereta. Penglihatannya lebih jelas dan yang lainnya. Terdengar suara keluhan dari mulutnya. Orang yang datang adalah Kyu Chilohon, Chu Siang Hu dan Pek Po Sin Chian Yan Kong Kiat, katanya melaporkan. Tiong Hui Chiong langsung mendengus dingin. Untuk apa kedua orang itu datang ke tempat ini? Dalam waktu yang bersamaan dengan ucapan Tiong Hui Chiong, kedua orang itu sudah mencapai jarak kurang lebih 8-9 di padari mereka. Ternyata memang Kyu Chilohon dan Pek Po Sin Chian Yan Kong Kiat. Dan jauh Yan Kong Kiat sudah merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan manjura. Tiong Kho Nio, harap tunggu sebentar. Huto Anio mendengus marah. Manusia Sian. Untuk apa kau berteriak-teriak? Yan Kong Kiat segera maju beberapa langkah. Yan Kong Kiat menghadap Tiong Kho J.J. Nio sapanya dengan hormat. Belum tagi Tiong Hui Chiong sempat menjawab, Huto Anio sudah menukas dengan mat mendelik lebar-lebar. Manusia Sian. Lo Po Chu sedang berbicara denganmu. Yan Kong Kiat sampai terpana mendengar bentakannya. Wajahnya langsung menyeratkan perasaannya yang marah dalam hal ini Yan Kong Kiat tidak dapat disalahkan. Namanya sudah menggetarkan dunia Kang O selama puluhan tahun. Dia juga termasuk seorang pendekar yang disegani. Sedangkan Huto Anio hanya seorang manusia yang termasuk kelas 3 dalam dunia Kang O, sekarang malah dihadapannya membentak dengan suara keras benar-benar seperti seekor anjing yang sembarangan menggonggong kepada siapa saja yang tuat dihadapannya. Tetapi karena di sana ada Tiong Hui Chiong, Yan Kong Kiat tentu tidak enak untuk meluapkan perasaan marahnya. Terpaksa dia memendamnya dalam hati. Perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya. Huto Anio apa yang ingin kau katakan? Lo Po Chu menanyakan untuk apa kau datang kemari berani-beranian kau menghadang di depan kereta Tiong Kou Nio, memangnya kau tidak tahu aturan. Mendengar perdebatan itu, Kiu Chi Tuhon cepat-cepat maju dua langkah dan merangkapkan sepasang kepayan tangannya menjura. Huto Anio jangan salah paham. Kedatangan Yan Heng dan Heng Teh sendiri ke tempat ini adalah karena mengemban tugas untuk menemui Ji Sio Chia katanya menjelaskan. Siapa yang mementahkan kalian tanya Huto Anio. Kiu Chi Lohon masih tetap menjura. Tiong Hui Chiong merasa terkejut mendengar bahwa kedatangan mereka ada tah atas perintah Toa Chihunya. Entah Toa Chihu ada ucusan apa sehingga Ji Hui Chiam Pua menyusul ke tempat sejauh ini tanyanya segera. Waktu pertemuan Cepo Tango An sudah dekat. Apabila saat ini Ji Sio Chia menuju ke Soat San, bukankah sama saja kalau Ji Sio Chia terang-terangan bergontok dengan Hauwe Leng Sen Bu? Oleh karena itu Cong Hu Huat menugaskan kami berdua menyusul Ji Sio Chia ke tempat ini dan menasehati agar Ji Sio Chia bersedia kembali. Apakah semua ini merupakan ide Hauwe Leng Sen Bu Tanya Huto Anio dengan nada dingin? Pada hat D.J.A. hanya sembarangan mengoceh. Tapi bagi Tiong Hui Chiong yang mendengarkannya, tanpa terasa menjadi tercekat hatinya. Mana mungkin Tua Chi Hu bisa tahu kalau dia sedang menuju ke Soat San? Sudah pasti semua ini diatur oleh Hauwe Leng Sen Bu. Mengapa Hauwe Leng Sen Bu masih berusaha menghalangi aku pergi ke Soat San? Kim Tijui mengatakan bahwa telah terjadi perubahan di Soat San. Mungkinkah Hauwe Leng Sen Bu yang mendalangi semua ini? Tanya Tiong Hui Chiong dalam hatinya pikirannya langsung tergerak. Matanya menoleh kepada Kiu Chilohan. Apakah Tua Chi Hu tahu kedatangan kalian ini? Tanyanya. Yan Kong Kiat tersenyum simpul. Chong Hu Hoat sendiri yang menugaskan kami berdua sudah tentu Tua Shio Chia juga sudah tahu. Apakah Tua Chi Hu ada menulis surat untuk dibawa kalian kepada Kutanya Tiong Hui Chiong kembali. Yan Kong Kiat masih tersenyum-senyum. Chong Hu Hoat meminta kami berdua menyampaikan langsung kepada Ji Shio Chia. Tidak usah menulis surat Iyagi. Tiong Hui Chiong tertawa dingin. Kalian kira aku akan percaya begitu saja. Kami berdua mana mungkin berani berdusta kepada Ji Shio Chia Sahutian Kong Kiat Tenang. Kiu Chilohan segera menjura sekali lagi. Omito Huru Pinto sudah menyucikan diri. Murid Buddha pantang berbohong. Memangnya kau ini Munt Buddha sindir Hutu Aniu. Sepasang alis Tiong Hui Chiong langsung terjungkit ke atas. Tampaknya kalian memang sengaja menghalang perjalananku. Kami tidak berani pesahut Yan Kong Kiat cepat. Tiong Hui Chiong segawar melayani mereka lebih lama dia segera membalikkan tubuhnya. Ji Shio Chia harap tunggu sebentar. Chong Hu Hoat mementahkan Heng Tei berdua datang ke tempat ini. Pertama untuk mementahukan kepada Ji Shio Chia agar jangan menuruti emosi sesaat dan pikirkan dengan kepala dingin. Harap Shio Chia bersedia kembali kedua. Chong Hu Hoat juga mengundang Yok Siang Kong ini untuk menhadiri pertemuan tersebut. Tiong Hui Chiong tidak ragu lagi. Kedua orang ini memang sengaja menyusul mereka atas perintah dari Hui Leng Sen Bu Hawa Amarah dalam hatinya langsung meluap. Wajahnya merubah kelam. Nyali kalian sungguh besar bentaknya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang parau dan berat menyahut ucapannya. Mengapa Ji Shio Chia harus marah-marah? Kedatangan mereka ke tempat ini memang atas perintah Chong Hu Hoat kemandang suaranya lenyap. Dari hutan sebelah Kin melangkah keluar dengan lambat-lambat seorang laki-laki berusia lanjut yang bertubuh pendek dan mengenakan pakaian berwarna kuning. Bentuk tubuh orang ini sangat aneh. Kepalanya besar namun tubuhnya pendek. Rambut di kepelanya sudah berwarna keputihan dan panjang terurai, mukanya penuh dengan tonjolan-tonjotan. Warna kulitnya pucat ke abu-abuan. Matanya sipit berbentuk segitiga. Wama bola matanya juga pucat. Kalau dilihat sekilas, lebih pantas disebut nenek daripada kakek-kakek. Orang tua pendek berpakaian kuning berjalan mendekati dengan diiringi seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun ke atas. Wajah perempuan ini sangat kurus. Kulit tubuhnya juga berwarna kepucatan. Tuh ibunya pun kerempeng seperti batang jbambu. Tetapi sepesang matanya bersinar terang dan bercahaya bagai kiluan dalam air. Tiong Hwi Chiong melirik kedua orang ini sekilas. Dia tertawa dingin. Toan Pek Yang, rupanya engkau. Rupanya orang tua pendek ini merupakan cuo huhoat, pelindung hukum kiri dari Kong Tong Pai. Namanya Toan Pek Yang dan oleh dunia Kang Ong diberi julukan Wibwe Liong, naga ekor kuning. Sedangkan perempuan yang membimbingnya adalah selir Toan Pek Yang yang nama Ye Ijusi. Tapi orang-orang selalu memanggilnya Ye Ijinima kemanapun Toan Pek Yang pergi, dia pasti ikut. Kedua orang ini tampaknya tidak pernah berpisah semenitpun. Toan Pek Yang seperti tersenyum tidak tersenyum. Dia menganggukan kepalanya berkali-kali. Memang Heng Teh adanya. Apakah Ji Sio Chia erasa heran titik? Wajah Tiong Hwi Chiong tetap kalem seperti tadi. Apakah Hwe Leng Sen Bu yang menyuruh kau datang kemari? Toan Pek Yang tersenyum simpul. Dugaan Tiong Ji Sio Chia salah sekali. Heng Teh menerima perintah dari kau cu untuk mengundang Yok Sio Hiap. Hati Tiong Hwi Chiong tercekat mendengar keterangannya. Kalau mendengar dari pembicaraannya Chi Sanchu sendiri juga sudah turun gunung katanya dalam hati. Toan Pek Yang memperhatikan keadaan sekitarnya sekilas, kemudian dan melanjutkan kata-katanya. Kau cu mendengar bahwa Yok Sio Hiap adalah seorang pemuda yang cerdas dan memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kau cu merasa gembira apabila dapat berkenalan dengannya. Karena khawatir Yan Heng dan Chu Heng berdua tidak mempunyai kesanggupan untuk mengundang Yok Sio Hiap, maka sengaja meminta Heng Teh menyusul kemari agar dapat menggerakkan hati Yok Sio Hiap, sekaligus bertemu langsung dengan Tiong Ji Sio Chia. Aku ingin pulang ke Soatsan secepatnya. Siapa yang berani menghalangi kepergianku ini tanya Tiong Hwi Chiong dengan suara ketus. Toan Pek Yang tertawa seram. Kafau Tiong Ji Sio Chia memang ingin pulang ke Soatsan, tentu saja tidak ada orang yang berani menghalangi, tetapi... tetapi apa? Putangnya Ji Sio Chia ke Soatsan tidak ada kaitannya dengan undangan kau cu terhadap Yok Sio Hiap Sahut Toan Pek Yang dan ada ucapannya, terang-terangan dia memaksudkan bahwa Tiong Hwi Chiong boleh saja pulang ke Soatsan tetapi bagaimanapun Yok Sio Chiong harus tinggal. Tiong Hwi Chiong langsung mendelik matanya. Tidak bisa. Dia akan berangkat bersamaku ke Soatsan. Wajah Toan Pek Yang yang pucat seperti orang mati menyeratkan perasaannya yang serba salah. Hai ini benar-benar menyulitkan kedudukan Heng Te. Mengapa kau harus merasa sulit? Kau toh mendapat perintah dari Sanchu untuk mengundang Yok Sio Chiong. Tapi DFA toh tidak bersedia undangan itu. Perintah Sanchu ibarat gunung siapa yang berani membantah? Lagi putah Heng Te sampai datang sendiri mengundang, bagaimanapun Yok Sio Hiap Hacus ikut dengan ku yang membuai susah Heng Te. Justru adanya Tiong Ji Sio Chia di tempat ini, Heng Te. B. Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Tetapi mulutnya malah memperdengarkan suara tertawa terkekeh-kekeh. Tampangnya seperti sedang mengejek. Tiong Hui Chiong Fang Sung tertawa dingin. Karena Yok Sio Chun adalah adik Ang. Katku, maka aku akan melindunginya bukan? Toan Pek Yang tetap tersenyum simput. Maksud hati Heng Te memang demikian, Tiong Hui Chiong sekali lagi memperdengarkan suara tawa dingin. Yok Sio Chiong adalah adik Angkatku. Beh sedia atau tidaknya dia mengikuti Kalia Je menemui Sang Chu, dia sendiri yang memutuskan. Tidak perlu aku Tiong Hui Chiong melindunginya. Kalau dia memang sudah ikut denganmu menemui Sang Chu, aku pasti akan menghalanginya. Tetapi kalau dia tidak bersedia ikut, aku juga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Silahkan Tiong Hui Chiong yang langsung menyeprot sinar tarang. Dia tertawa seram. Kata-kata ini Tiong Ji Sio Chia yang keluarkan sendiri, katanya. Tiong Hui Chiong menganggukan kepalanya dengan tenang. Betul. Memang aku sendiri yang mengatakannya. Seandainya undangan Chu Ho 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 A tidak bersedia dipenuhi dan ingin menyerapnya juga, silahkan kerahkan segenap kemampuanmu Tiong Hui Chiong tidak akan ikut campur. To Ang Pek yang segera merangkapkan tangannya menjura. Terima kasih Heng Teh ucapkan kepada Tiong Ji Sio Chia. Dengan adanya perkataan dari Ji Sio Chia ini, Heng Teh tidak terlalu khawatir lagi. Tiong Hui Chiong tidak banyak bicara lagi. Hu To An Yeo juga sudah menyaksikan kemampuan Yook Sao Chun. Dia hanya berdiri di samping sambil tartawa dingin, Wibwe Liyong To An Pek yang adalah Chu Ho 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 A dari Kong Tong Pai. Dia terhitung tokoh muka tiga dalam partak itu. Tentu saja dia tidak memandang sebelah metu kepada Yook Sao Chun. To An Pek yang segera membaikkan tubuh dan memandang Yook Sao Chun sekilas. Dia melihat anak itu berdiri berpangku tangan dengan bibir tersenyum. Meskipun penampilan anak muda itu begitu tenang sehingga mengherankan, tetapi biar bagal manapun dia masih seorang bocah yang baru menginjak dewasa. Memangnya sampai di mana si kebiasaan anak semuda itu? Hatinya menjadi jauh lebih tanang. Dia menjurah kepada Yook Sao Chun. Apa yang Heng Ta katakan tadi, Yook Siao Hiap pasti sudah mendengar semuanya. Kau Chu sangat kaguro kepada Yook Siao Hiap. Oleh karena itu, Heng Ta sengaja disuruh kemari untuk mengundang kedatanganmu. Dengan kata lain, Heng Ta akan mengajakmu mengadakan perjalanan menuju OEY San entah bagaimana pendapat Yook Siao Hiap sendiri. Yook Sao Chun tersenyum datar. Chai Hai dengan parta gelian tidak saling mengenal, mana enak hati datang mengganggu. Lagi pula Chai Hai sudah berjanji kepada Tiong Cici untuk menemani-nya ke Soat San L4. Tarap Toan Lo sampaikan kepada Kau Chu bahwa orang Siok. Mengucapkan banyak terima kasih kelak apabila ada jodoh, aku pasti akan pergi ke OEY San menemuinya. Kauinya kata-kata yang diucapkan oleh Yook Sao Chur, memang kedengarannya sopan dan sungkan tetapi bagaimanapun, dia menolaknya secara halus. Sekali lagi Toan Pek yang tertawa seram. Tadi Yook Siao Hiap pasti sudah mendengar sendiri Tiong Cici yang mengatakan bahwa dia tidak akan memaksamu menemani-nya ke Soat San apabila Yook Siao Hiap memang bersediani yang menuhi undangan ini. Kau Chu berharap dapat bertemu dengan Yook Siao Hiap. Sekarang ini dia sedang menunggu di OEY San orang-orang bulim, betapa banyak yang berharap dapat melihat Kau Chu, masa Yook Siao Hiap sengaja menolak kesempatan. Yook Sao Chur tersenyum selempul. Chai Hai sudah mengatakan bahwa perjalanan menuju Soat San bagaimanapun harus ditempuh. Undangan Kau Chu kalian yang baik hati, Chai Hai simpan dalam hati. Chai Hai terpaksa menolaknya. Tuan Pek yang tertawa terkekeh-kekeh Yook Si Chu harus tahu, perintah Kau Chu ibarat gunung. Siapapun tidak ada yang berani merubahnya. Lebih baik Yook Siao Hiap pertimbangkan kembali baik-baik, Yook Sao Chur tersenyum ni santai. Meskipun Chai Hai belum lama berkecimpung di dunia Kang Ou, tetapi ucapan yang sudah Chai Hai keluarkan tidak pernah ditarik kembali, memang Kau Chu kalian meri-irintahkan Tuan Lo mengundang Chai Hai ke Oaiye San. Tapi bersedia atau tidaknya, Chai Hai tetap mempunyai hak untuk membuka suara. Harap Tuan Lo kembali saja ke Oaiye San dan sampaikan kata-kata Chai Hai ini kepada Chi San Chu. Yei Ju Si yang kedua tangannya membimbing Tuan Pek yang sejak tadi tidak mengeluarkan ucapan apapun. Tiba-tiba di atar tawa cekikikan. Kalau menurut pendapatku, Chau Ho Hoat, Yook Siao Hiap toh tidak bersedia memenuhi undangan. Buat apa kau memakainya terus? Bagelan Lema puluh tujuh. Tidak bisa. Kau Chu sudah membenperintah kepada Lohu untuk mengundang Yook Siao Hiap Kalau kita kembali tanpa hasil, bagaimana aku bisa mempertanggungi jawabkan masalah ini sahut Tuan Pek yang dengan nada tegas. Matanya mengerling tajam. Dengan tatapan pengin dia bertanya, apakah Yook Siao Hiap benar-benar tidak ingin memperlembangkannya kembali? Apa yang ingin Chai Hai katakan, semuanya sudah dinyaptakan, tidak perlu mempertimbangkan apa-apa lagi, sahut Yook Siao Chun. Bagus sekali Lto An Pek yang mengangkuhkan kepalanya sambil tertawa seram. Tiong Ji Sio Chia sudah menyatakan sebelumnya bahwa untuk urusan hari ini, dia tidak akan turut campur. Kalau Yook Siao Hiap berkeras menolak undangan kau Chu, berarti menolak arak kehormatan malah meminta arak hukuman. Yook Siao Chun meliriknya sekilas sambil tersenyum simpul. Chai Hai memang belum pernah merasakan arak hukuman. Entah bagaimana rasanya? Biar Chai Hai coba sedikit, sahutnya tenang. Sebetulnya, apabila Tuan Pek yang pikirkan dengan kepala dingin tentu dia seharusnya merasa heran dengan keberanian Yook Siao Chun. Apalagi Tiong Hui Chiong yang mengaku sebagai jekakak angkatnya tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Tetapi dia terlalu tinggi hati sehingga tidak memandang sebelah metel, terhadap anak muda mi saat itu dia malah tertawa terbahak-bahak. Maksud Yook Siao Hiap, orang si Tuan ini tidak berhasil mengundangmu dengan care baik-baik, lalu tidak sanggup menyeretmu mengukutiku. Hal ini terpaksa melihat kemampuan Tuan Lo sendiri, sahut Yook Siao Chun. Bagus seketil hawa amarah Tuan Per yang mulai meluap. Pandangannya semakin tajam menusuk. Orang si Tuan ini terpaksa mementah pelajaran dan Yook Siao Hiap. Ucapannya selesai, tiba-tiba tubuhnya berkefebat. Tangan kanannya terjufur dan jurus Gijiu Poliong, tangan mengulur menyentuh naga, pun dikerahkan. Dengan serangan dasyat dia mencengkeram ke arah kepala Yook Siao Chun. Penampelan Yook Siao Chun masih setenang tadi. Tubuhnya hanya bergeser sedikit maka serangan Tuan Pek yang pun berhasil dielakannya. Kedudukan Tuan Pek yang dalam Kong Tong Pai sangat tinggi. Pada hari biasa, dia jarang turun tangan sendiri. Masih mending katau dia tidak turun tangan, sekali turun tangan tentu mengerikan akibatnya. Lagipula dia adatah seorang manusia yang penuh perhitlingan. Kalau dia tidak memiliki keyakinan di atas lima bagian, dia pasti tidak akan turun langan. Selama puluhan tahun ini, Tuan Pek yang belum kenal apa yang disebut kekalahan. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah. Mungkin karena alasan ini pula, dia menjadi besar kepala. Cengkeraman yang dilancarkannya Kai ini hanya menggunakan tiga bagian tenaga dalam. Dia hanya ingin menguji sampai dejemana kekuatan anak muda itu. Tetapi mengandalkan kemampuannya saat ini, tiga bagian tenaga dalam saja sudah cukup mengejutkan. Seorang tokoh kalas dua saja, jangan harap sanggup menghindarinya. Siapanya na, Yok Sao Chun bahkan tidak menggeser langkah kakinya setengah tindak pun. Hanya tubuhnya yang bergerak sedikit. Dia langsung berhasil mengelakkan diri dari serangan Tuan Pek yang melihat kenyataan Mi, wajah Tuan Pek yang segera berubah hebat, karena dia sadar sekali bahwa cengkeramannya tadi bergerak dengan kecepatan kilat. Setelah hampir mencapai kepala Yok Sao Chun, anak muda itu baru menggerakkan tubuhnya tahu-tahu posisi Yok Sao Chun sudah bergeser dan cengkeramannya pun luput mengenai sasaran. Tuan Pek yang bahkan tidak sempat melihat bagaimana kera anak muda itu bergerak. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tuan Pek yang tertawa terbahak-bahak. Ternyata gerakan Yok Siow Hiap cukup mengejutkan telapak tangan kirinya langsung metlincur cepat menghantam ke arah dada anak muda itu. Yok Sao Chun hanya tersenyum simpul. Tuan Lo terlalu memuji, pergelangan tangan kanannya memutar, telapak tangannya diselengkapkan di depan dada perlahan-lahan dia mengerahkan ke depan. Gerakannya sangat anggun, tetapi tidak disangka-sangka dia menyambut serangan Tuan Pek yang dengan kekerasan Tuan Pek yang bermimpi pun tidak menyangka kalau Yok Sao Chun berani menyambut serangannya dengan kekerasan dia bermaksud menambah karahan tenaga dalamnya, namun sudah terlambat kedua belah telapak tangan langsung beradu dan menimbulkan suara yang menggelegar memecah angkasa. Tuan Pek yang adalah seorang manusia yang mempunyai pikiran licik dan dalam. Dia melihat telapak tangan Yok Sao Chun bersiap di depan dada kemudian diluncurkan secara perlahan, dia langsung dapat menduga kalau anak muda itu bermaksud menyambut serangannya dengan kekerasan dia segera bermaksud menambah tenaga dalamnya namun sudah terlambat. Dia lalu mengambil keputusan untuk melancarkan telapak tangan yang sabtunya lagi agar kekuatannya bertambah dan dapat mendesak keluncuran pukulan lawan. Kedua telapak tangan beradu. Yok Sao Chun merasa tenaga dalam Tuan Pek yang tidak seberapa hebat. Telapak tangan keduanya ditarik lalu diluncurkan kembali. Tentu saja Yok Sao Chun tidak tahu kalau saat ini Tuan Pek yang sudah mengerahkan tenaga sepenuhnya pada pukulan kedua ini. Dia masih terus menyerang seperti sebelumnya. Kembali terdengar suara. Plak yang keras. Sebetulnya jarak antara kedua pukulan itu hanya sekejap metu saja, namun apabila diuraikan menjadi panjang. Tiba-tiba Yok Sao Chun merasakan kalau pukulan lawan kali ini mengandung kekuatan yang dahsyat tekanan yang dirasakannya seberat ribuan kati. Kakinya sampai terdesak mundur. Untung saja dia sudah menguasai Ye U Tian Si Kang. Apabila tubuhnya mendapat tekanan dari luar, maka tenaga dalamnya secara otomatis mendorong kembali. Oleh karena itu, begitu Yok Sao Chun merasakan tekanan yang kuat dari pihak lawan, tenaga dorongan telapak tangannya juga secara refleks bertolak lebih kuat. Tuan Pek yang sudah membayangkan kekuatannya yang sebanyak delapan bagian itu akan membuat Yok Sao Chun kelabakan. Usia anak muda ini paling bantar 20 tahun. Meskipun sejak dalam kandungan dia sudah belajar ilmu silat, juga tidak mungkin dapat menandingi dirinya. Siapa sangka ketika kedua telapak tangan beradu, telapak tangan tak lawan seakan bisa mengikuti situasi dan lembut menjadi kuat. Bahkan bergulung-gulung seperti tidak ada habis-habisnya. Meskipun hatinya merasa aneh, tapi mulutnya memperdengarkan suara tertawa dingin dia menambah tenaganya lagi sebanyak empat bagian. Kali ini, tenaga datamnya yang sebanyak delapan bagian langsung meningkat menjadi dua belas bagian. Ini berarti dia mengerahkan segenap tenaga dalamnya pada pukulan telapaknya. Kejadian ini malah lebih ticepat dan gebrakan sebelumnya. Karena kedua belah pihak sama-sama tetap menambah kekuatan tenaganya, maka begitu telapak mereka saling beradu, terdengarlah suara yang gemuruh. Bahkan debu-debu di tanah dan bebatuan kecil berhamburan kemana-mana. Justru ketika Toan Pek yang menambah tenaganya menjadi dua belas bagian, dari balik telapak tangan Yok Sao Chun pun mengalir segulung arus kekuatan yang tidak teruraikan dengan kata-kata. Tetap pak tangan Toan Pek yang tergetar, dadanya sampai sesak sehingga bernafas pun sulit. Tubuhnya terhuyung-huyung dan kakinya terdesak mudur sejauh tiga langkah. Tatapan matanya langsung terpaku pada Yok Sao Chun. Anak muda itu masih berdiri tegak di tempatnya semula. Wajahnya mengulung senyum dan saat itu justru sedang memandang ke arahnya. Rasa terkejut yang memenuhi hati Toan Pek, yang kali ini tidak kepalang tanggung. Hampir saja dia tidak mempercayai pandangannya sendiri. Oia bagaikan sedang bermimpi. Bagaimanapun GJA tidak dapat menerima bahwa tenaga dalamnya yang sudah dilatih seiama puluhan tahun tidak dapat menandingi seorang anak muda berusia dua puluhan. Tentu saja bukan hanya Toan Pek yang yang terkejut. Bahkan Iye Ijusi juga membelalakan matanya yang jernih bagai aliran sungai. Rona wajahnya yang kepucatan menyiratkan perasaan hatinya yang kebingungan. Bahkan Yang Kong Kiat dan Kiu Cilohon juga memandang dengan hati yang diam-diam tercekat Tok An Pek yang merupakan salah satu dari tokoh Kong Tong Pai yang berilmu sangat tinggi. Malah di dunia Kang Oung dia belum pernah menemui tandingan. Hal ini bukan berarti dia tidak terkalahkan, tetapi justru dia merupakan manusia yang penuh pertimbangan. Apabila tidak ada keyakinan akan meraih kemenangan, dia tidak akan tucun tangan. Kali ini dia malah tergetar mundur tiga langkah oleh Yok Shao Chun. Tampaknya malam ini dia terlalu memandang rendah lawannya. Setelah mundur beberapa langkah, tiba-tiba Toan Pek yang mendengarkan kepalanya menatap langit dan tertawa tece bahak-bahak. Suara tawanya Iye U bagaikan geraman seekor naga di tengah malam yang sunyi. Begitu keras dan bergetarnya sampai memekakkan tei ingat. Suara tawanya ini mengandung pengerahan hawa murni yang penuh. Namun pada saat dia tertawa itulah, dari hutan sebelah kiri yang rimbon dan agak tertutup muncul lima sosok bayangan. Dengan cepat mereka melesat di udara dan melayang turun di tengah arna. Mereka terdiri dari lima orang pemuda yang berpakaian hijau. Ketika mereka melayang turun, kebetulan posisi mereka mengepung Hyok Saucun. Suara tawa Toan Pek yang langsung sirap. Dia mengefuarkan pedang panjangnya dan mementak dengan suara garang. Hyok Siow Hiap, hunus senjatamul. Melihat keadaan itu, wajah Toan Iye U tangsung berubah ketam. Manusia si Toan, kau ingin mengandalkan orang banyak untuk tangannya merabai Toia yang diseljapkan pada ikat pinggang dan dia bermaksud mencabutnya. Tetapi Tiong Hu Jiong mengangkat sebeiah tangannya dan memberi isyarat supaya dia jangan bertindak sembarangan. Dengan perasaan jengkel terpaksa Hu Toan Iye U minggir ke tempatnya semula. Hyok Saucun mengedarkan pandangannya menatap lima pemuda berpakaian hijau yang saat itu mengelilinginya. Dia melihat bahwa kelima pemuda itu bukan saja semuanya berwajah tampan, malah bentuk tubuhnya juga sangat atletis. Yang paling mengherankan justru rona wajah mereka yang sama pucatnya dengan Toan Pek yang tidak ada sedikitpun tanda kehidupan pada warna kulit mereka. Saat itu mereka masing-masing menggenggam sebatang pedang dan sinar mati mereka menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal. Pengetahuan Hyok Saucun sekarang sudah cukup luas. Dia dapat melihat bahwa Kher berdiri kelima pemuda tersebut merupakan pembukaan jurus ilmu pedang tingkat tinggi. Posisi mereka sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga kapan waktu saja siap melancarkan serangannya. Hati Hyok Saucun juga timbul perasaan curiga. Wajah orang-orang JNI terlalu kaku dan sinar mati mereka meskipun menusuk serta menyorotkan hawa pembunuhan, namun tidak hidup. Apakah orang-orang ini nempelajari semacam ilmu gaib sehingga perasaan mereka jadi terpengaruh pikirnya dalam hati? Pikiran ini mau tidak mau membuat perasaannya menjadi was-was. Dia juga merasa harus lebih hati-hati menghadapi pertarungan kali ini. Diam-diam dia meningkatkan kewaspadaannya sambil menatap To'an Pek Yang. Apakah To'an Lo akan turun tangan bersama-sama mereka? To'an Pek Yang menyeringai seram. Tidak salah. Kalau Heng Teh tidak berhasil mengundang Yok Siow Hiap, Heng Teh tidak dapat mempertanggungjawabkannya kepada Kau Chu. Oleh karena itu, terpaksa menggunakan barisan yang dibina langsung oleh Heng Teh. Apabila Yok Siow Hiap bisa menerobos barisan INJ dengan tangan masih menggenggam pedang, berarti Kau sudah menang. Heng Teh akan segera meninggalkan tempat ini. Yok Sao Chun tertawa penuh kegusaran. Baik. Kau sendiri yang membuat penentuannya, apabila Chai Hai berhasil menerobos barisan ini, To'an Lo harus kembali dan memberi laporan kepada Kau Chu kalian. Tapi apabila Chai Hai gagal, tidak usah dikatakan lagi, Chai Hai pasti akan mengiringi keinginanmu, To'an Pek Yang tersenyum datar. Yok Siow Hiap memang cerdas sekai. Sekali dengar saja langsung mengerti maksud Heng Teh. Yok Siow Hiap sudah boleh menghunus senjata sekarang. Yok Sao Chun tetap tersenyum simpul. To'an Lo silahkan mulai saja, sahutnya. To'an Pek Yang menggetarkan pedang panjang di tangannya. Yok Siow Hiap, berhati-hatilah cahaya dingin berkilauan. Timbul titik-titik berjumlah 6-7 buah cahaya dan titik itu meluncur ke arah Yok Sao Chun. Kong Tong Pai Kiam Hoat atau ilmu pedang Kong Tong Pai terkena karena kecepatan dan keandahan gerakannya. Sekarang To'an Pek Yang sebagai angkatan tua yang mengerahkannya, maka kekuatannya semakin terpancar. Titik cahaya yang membawa serangkum hawa dingin memancar ke segala panjuru, membuat orang merabah-rabah kersmana arah serangan itu sebenarnya. Tepat pada saat itu juga, tiba-tiba kelima pemuda berpakaian hijau bergerak. Kedua tangan mereka berpencar, HMA batang pedang membentuk bayangan menjadi 10. Rupanya senjata yang mereka gunakan adalah sepasang pedang yang panjang dan tajam. Sepasang pedang saling bersilangan dayam waktu singkat berubah menjadi jaringan pedang yang ketat. Tampak bayangan tubuh manusia berkelebat ke sana sini mereka langsung mengurung Yok Sao Chun dalam jaringan pedang tersebut. To'an Pek Yang dan kelima pemuda berpakaian hijau itu RRN jelai bergerak sekarang To'an Pek Yang tidak perlu dibimbing oleh Ye Iju Si lagi. Orang tua yang tampak sakah sakitan dan hampir tidak bisa berjalan itu nendada seperti berubah menjadi seorang anak muda yang perkasa Ye Iju Si masih berdiri di tempat semula dia tidak bergeser sedikit pun juga. Dengan demikian dia jadi ikut-ikutan terkurung dalam barisan pedang bersama Yok Sao Chun. Tentu saja cahaya sebelas batang pedang itu tidak dapat menusuk diri Yok Sao Chun, namun kelebatannya yang menyilaukan metu dan mengandung hawa dingin dapat membuat perasaan orang jadi bergidik. Sejak semula Yok Sao Chun sudah bersiap-siap, tepat ketika Ato'an Pek Yang menghunus pedangnya yang menimbulkan cahaya berkilauan menusuk mata, pedang lemas dete tangan kanannya juga dijulurkan menjadi panjang. Tampak segan suarna-warni seperti pelangi menyelimuti tubuh Yok Sao Chun tanpa menunda waktu lagi anak muda itu langsung menusuk ke depan. Ye I Ju Si berdiri di samping kanannya. Ketika Yok Sao Chun belum mefakukan serangan, dia juga hanya memandang dengan berdiam diri siapa sangka begitu Yok. Sao Chun menghunus pedangnya, tiba-tiba tubuh perempuan itu juga bergerak, tangan kanannya menghibas tampak segurat cahaya yang menyilaukan metu dengan kecepatan tinggi ia meluncur ke arah Yok Sao Chun. Kalau dikisahkan memang rasanya lama, tetapi sebetulnya penestiwa itu terjadi dalam waktu sekejap mata. 7-8 titik cahaya yang memijar dari pedang To'an Pek Yang sedang meluncur ke arah Yok Sao Chun. Anak muda itu mengulurkan pedangnya dan baru saja bermaksud menyambut serangan tersebut tepat pada saat itu, mendagak selendang warna-warni milik I Ju Si berkelebat datang dan melilit pedangnya sehingga tidak dapat digerakkan lebih lanjut. Dari mulut I Ju Si terdengar suara tawa merdu dan nyaring seperti sebuah lonceng. Tubuhnya bergerak dengan ringan. Diiringi suara tawanya, 5 larik warna-warni melesat ke arah 5 bagian jalan darah di tubuh Yok Sao Chun. Selendang I Ju Si memang merupakan juntaian kain berwarna-warni, sedangkan 7 titik sinar yang timbul dari pedang To'an Pek Yang merupakan gerakan dan jurus Jit Sing Jip Fu yang terkenal dari Kong Tong Pai. Dengan mengejutkan serangan itu mengancam 7 buah jalan darah di depan dada anak muda tersebut. Pedang lemas yang dikibaskan oleh Yok Sao Chun tiba-tiba dililit oleh selendang I Ju Si, ha ini tentu membuatnya terkejut sekali. Dia berusaha menghentakkan pedangnya namun tetap saja tidak bisa dalam keadaan genting itu, pikirannya segera berputar. Genggaman pedang pada tangannya dikendurkan, kaki kirinya langsung bertindak maju setengah langkah. Dengan bertindak setengah langkah kaki kiri tersebut, otomatis gerakan tubuh agak menekuk dan dia pun berhas menyelingap keluar dari serangan To'an Pek Yang. Perlu diketahui bahwa senjata yang digunakan oleh Yok Sao Chun adalah sebatang pedang lemas, orang yang menggunakan pedang lemas seperti ini harus bisa menyesuaikan diri dengan tubuh pedang itu sendiri, dengan demikian pedang itu baru bisa menjulur kaku dan berbentuk sebagaimana pedang umumnya. Kalau genggaman tangan pada pedang berkurang tenaganya maka pedang itu akan menjadi lunglai dan lentur. Meskipun pedang lemas Yok Sao Chun berhasil dililit oleh Ye I Ju Si, tapi kejadian ini tidak beri langsung lama. Begitu pedang itu dikendurkan pegangannya sehingga menjadi lemas lagi, lilitan selendang Ye I Ju Si pun terlepas. Pedang itu menia dilemas secara otomatis seperti seekor ular yang licin dan melorot turun dari lilitan selendang. Sejak kecil Yok Sao Chun sudah diajarkan ilmu mengelakan diri dari serangan pedang, sedangkan ilmu mengelakan serangan pedang ini tadinya diciptakan untuk menghadapi ilmu pedang keluarga Song yang sudah terkenal. Oleh karena itu, dapat dibayangkan sampai di mana kehebatannya apabila digunakan untuk menghadapi ilmu pedang partai lain yang jauh di bawah itmu keluarga Song. Setelah mengerahkan ilmu pit kiam son hoat yang diajarkan au hunya, Yok Sao Chun memang berhasil menghindarkan diri dari serangan depan balakang yang dilakukan. Oleh Toan Pek, yang dan Ye I Ju Si F, tapi tak urung dia mengeluarkan keringat dingin juga. Sejak berkecimpung di dunia Kang O, Yok Sao Chun dalam waktu singkat yakni kurang lebih tiga butan, sudah banyak bertemu dengan jago-jago kelas tinggi. Namun pecetarungan yang demikian berbahaya keadaannya dan mengeiutkan dirinya baru terjadi kai ini. Apalagi setelah berhasil mengelakan diri dari serangan kedua orang itu, kembali dia dihadang oleh jaringan pedang yang ketat. Kelima pemuda yang masing-masing menggenggam dua batang pedang itu melangkah maju dan membuat kepungannya semakin sempit. Bayangan pedang yang menimbulkan hawa dingin saling bersilangan dan meluncur ke arahnya. Ip Kiam Sun Hoat yang dipelajarinya khusus diciptakan untuk menghindarkan serangan ilmu pedang satu orang. Meskipun ilmu pedang orang itu sebagaimana hebat, dasyat, cepat maupun membahayakan, D.J.A. tetap dapat menghindarkan diri dengan selamat. Yang diperlukannya hanya sebatang pedang dan pergelangan tangan. Dengan satu pergayangan tangan yang menggenggam pedang, dia juga dapat membuat bayangan yang banyak seperti berpuluh-puluh orang yang melakukan serangan. Cahaya yang timbul darat pedangnya juga membentuk peluhan bayang-bayang yang membingungkan, Walaupun sebatulnya bayangan itu hanya tipuan agar dia dapat melakukan perubahan dalam gerakannya, Kalau pihak lawan memiliki kecerdasan yang tinggi dan penglihatan yang maha tajam, Seharusnya bisa menemukan celah yang kosong dan peluang untuk memecahkan ilmunya itu. Tapi memang harus diakui kehebatan daya pikir orang yang menciptakan ilmu Peltekiam Shinghoat INL. Sampai sekarang, baik Song Loyacu maupun orang lainnya belum pernah ada yang dapat melihat celah kelemahan ini. Malah orang yang menggunakannya dapat mencari peluang dari ilmu pedang orang itu sehingga sanggup meloloskan diri dari serangan yang bagaimanapun mautnya. Namun untuk menghadapi kelima pemuda yang menggunakan sepuluh batang pedang ini, keadaannya menjadi berbeda. Orang yang biasa menggunakan dua bilah pedang dapat melancarkan serangan dari tangan yang mana saja. Meskipun dia hanya menggunakan sebatang pedang, dia dapat mengganti-ganti tangan untuk melakukan penyerangan. Apalagi kelima pemuda itu sudah mendapat didikan yang keras dan latihan yang berat. Sepuluh batang pedang yang ada di tangan mereka bukan digunakan untuk menyerang musuh, namun manfaatnya untuk menahan musuh. Dengan demikian pihak lawan tidak meloloskan diri dari kepungan tersebut, sedangkan yang bertugas menyerang lawan adalah Tuan Pek, Yang dan Yei Jusi. Mereka merupakan inti barisan ini oleh karena itu, ilmu Pit Kiam Son Hoat yang dijalankan oleh Yok Sao Chun untuk menghadapi kelima pemuda dengan sepuluh batang padang ini tidak memperlihatkan keampuhannya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Yok Sao Chun medat jaringan pedang semakin rapat mengurungnya. Untung SBJB pedang lemasnya sudah terlepas dari lilitan selendang Yei Jusi. Mulutnya mengeluarkan suara raungan yang keras. Disusul dengan tangannya yang meluncur ke depan. Saat ini tenaga dalam Yok Sao Chun sudah demikian tinggi sehingga sulit dibayangkan. Serangannya kali ini menimbulkan geruan angin yang bergulung-gulung pedang lemasnya juga memancarkan kekuatan yang dasyat begitu mendekat. Gelombang kekuatan itu mendesak ke sepuluh batang pedang sehingga pedang-pedang bagai dihempas angin topan dan terdesak mundur sejauh lima Chun. Biar bagaimanapun jangan pedang tidak dapat disamarkan dengan barisan yang biasa meskipun terdesak mundur tetapi kapungan mereka tidak terpencar. Dalam sekejap mata jaringan itu sudah menyusut kembali dan Yok Sao Chun tetap belum berhasil menerobos barisan mereka. Toan Pek yang melihat berkai hebatnya tubuh Yok Sao Chun dan dalam sekejap mata sudah melintas di sampingnya sambil mengelakkan diri dari serangannya, diarnya merasa tegejut setengah mati. Rupanya anak muda ini memiliki ilmu yang mengajutkan. Tidak heran Tiong Ji Sio Chia Badagak Sungkan dan Mafah mengatakan bahwa aku boleh menyeratnya dengan mengandalkan kepandaian seandainya tidak bisa mengundangnya baik-baik lemaki Toan Pek yang dalam hati. Mulutnya mengeluarkan suara tertawa yang seram. Pedang berputar mengikuti gerakan tubuh. Jurus Hwe Hang Buliu langsung dikerahkan. Timbul guratan cahaya merah yang berkilauan. Dalam sekejap mata, tiba-tiba berubah menjadi cahaya berantai. Sebentar panjang sebentar lagi tampak pendek, meluncur ke arah Yok Sao Chun. Kai Yan pasti pernah melihat selembar daun pohon liu yang tertiup oleh angin musim semi. Serangan Toan Pek yang kali ini persis seperti gambaran di atas. Sedangkan Iye Iju Si yang melancarkan jurus Lain Hua Hudiat bukan saja menemui kegagalan, bahkan pedang temas Yok Sao Chun yang sudah berhasil dililitnya malah terlepas kembali. Walahnya yang pucat seperti orang mati menyeratkan perasaannya yang terpana. Sepasang matainya yang baning bagai mengembangkan air matuh, tiba-tiba menyorotkan kaganasan yang membara. Aih! Tidak disangka usiamu yang masih begini muda sudah memiliki kepandayan yang demikian tinggi katanya dengan suara kenes, mulutnya masih tertawa cekikikan, tangannya tiba-tiba mengibas. Selendang warna-warni terjulur panjang dan meluncur ke arah belakang leher Yok Sao Chun dengan jurus lengcoa kancing, ular sakti melilit leher. Ip Kiam Sing Hoat langsung dikerahkan oleh Yok Sao Chun. Tubuhnya bergerak setengah melingkar. Kakinya bergeser dengan cepat jurus Hue Hang Bu Liu yang dijalankan oleh Toan Pek Yang yang seperti daun pohon liu tertiup angin langsung melintas di samping kirinya dan luput dari sasaran. Yang menjadi perhatian dan kewaspadaan Yok Sao Chun masih kelima pemuda berpakaian hijau. Oleh karena itu, begitu berhasil menghindarkan diri dari serangan Toan Pek Yang, pedangnya langsung mengibas dan sekai igus tangan kirinya menjulur keluar untuk mencengkeram selendang Yei Jusi yang meluncur mengancam betang leharnya. Yei Jusi yang masih balu menyadari kayau tenaga dayam anak muda JTU sudah mencapai taraf yang begitu tinggi melihat anak muda itu mencekal selendangnya. Diam-diam dia tertawa dingin. Kau ingin mengadu kekuatan dengan kuejeknya dalam hati. Bagi Yei Jusi, keadaannya sekarang sangat menguntungkan. Di pihak lain ada jaringan pedang yang mengurung anak muda itu sehingga tidak dapat menghindarkan diri kemana-mana. Lagipula ada Toan Pek Yang yang diketahuinya memiliki ilmu sitat sangat hebat dan sedang melakukan penyerangan terhadap Yok Sao Chun. Kati ini, kalau tidak sampai mati pun, setidaknya anak muda ini akan terluka parah di tangannya, dan pada situasi seperti ini bila Yok Sao Chun ingin mengadu kekerasan dengannya, otomatis dia yang akan memetik keuntungan. Tetapi, justru ketika pikirannya baru tergerak, mulutnya tiba-tiba mengeluarkan suara keluhan. Tubuhnya bagai seekor ikan yang terkail melayang di udara dan menggelepar-gelepar. Rupanya Yok Sao Chun sudah berhasil mencengkeram selendangnya dan ia sama sekali tak menyangka bila pemuda itu memiliki tenaga dalam yang demikian kuat sehingga begitu dia menghentakan selendang tersebut, tubuh Yee Iju Si pun ikut tertanak sehingga melayang-layang di udara seperti layangan. Tenaga dalamnya langsung tersalur lewat selendang itu dan selendang itu menjadi kaku seketika. Tiba-tiba selendang itu tampak seperti sebatang toya yang panjangnya kurang lebih delapan Chun. Peristiwa ini terjadi dalam sekejap mata. Begir Yu Yok Sao Chun melepaskan cekalannya, tubuh Yee Iju Si berikut selendangnya langsung terhempas jatuh dari atas dan terpental pada jarak dua dipaan. Tubuh wanita itu seperti sebuah bola keranjang yang dilempar oleh seorang bocah dari suatu ketinggian. To'an Pek yang melihat dengan metu kepala sendiri bahwa Yok Sao Chun yang terkurung dalam barisan Jit Sing Kiam Cheng bukan saja berhasil mengelakkan diri dari dua kali serangannya, dia sendiri malah yang berada di bawah angin. Apalagi sekarang dia melihat Yee Iju Si dilempar keluar dengan lilitan selendangnya sendiri, hati To'an Pek yang menjadi terkejut sekaligus gusar. Mulutnya mengeluarkan geraman marah dan pedang panjangnya bagai curahan hujan menyerang dengan gencar kepada Yok Sao Chun. Sekaligus dia melancarkan 8-9K, iserangan. Sementara itu Yok Sao Chun hanya memiliki sebatang pedang lemas, dan dia harus memperhatikan ke-10 batang pedang yang digerakkan ke-5 pemuda itu pula. Dia tidak dapat berdiam diri menunggu datangnya serangan dia tidak tahu kalau barisan pedang itu sebetulnya hanya untuk menjaga agar dia tidak meloloskan diri bukan untuk menyerangnya. Dalam keadaan genting, dia memikirkan Kero untuk menerobos keluar dan barisan tersebut. Terhadap serangan To'an Pek yang terpaksa dia mengerahkan Pit Kiam Shing Hoat untuk mengelakkan diri. Gayanya sangat indah. Dalam sekejap metu dia sudah berhasil mengelakkan diri dari tujuh buah serangan To'an Pek yang Kalau begini terus, kapan selesainya pertarungan ini pikirnya dalam hati? Otaknya segera berputar memikirkan jalan keluar yang terbaik. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat, tangan kirinya terjulur keluar dengan gerakan yang tidak dapat diikuti oleh pandangan mata. Dia mencengkeram pergelangan tangan To'an Pek yang dan langsung melemparkan sampai jauh. Lemu gerakan tangannya ini memang ampuh sekali, boleh dibilang belum pemah mengalami kegagalan. To'an Pek yang masih tidak sadar ketika pergelangan tangannya dicengkeram oleh Yok Sao Chun, dia masih tertegun ketika mendadak tubuhnya sudah melayang di udara dan terpental di kejauhan. Yok Sa Chun sadar bahwa tokoh Kong Tong Pai ini mempunyai tenaga dalam yang tidak dapat dipandang remeh oleh karena itu, dia mencengkeram orang itu dengan tenaga dalam sebanyak delapan bagian. Itu juga sebabnya mengapa tubuh To'an Pek yang yang sedang melayang di udara berusaha memberontak dan melepaskan diri dari cengkeraman Yok Sao Chun, namun tidak berhasil. Sertubuhnya terus meluncur melewati kapala kelima pemuda itu kemudian terhempas sejauh lima depa. Semangat Yok Sao Chun terbangkit seketika. Dua kalj berturut-turut dia berhasil melemparkan dua jago pihak tawan. Tanpa menunda waktu tagi, tubuhnya langsung berkelebat. Pedang panjang di tangannya menyapu. Sinar pedangnya meluncur bagai seekor naga sakti. Gerakannya benar-benar nih yang agumkan dan dalam sekejap metode dia berhasil mendesak mundur tiga pemuda berpakaian hijau tersebut. Tangan kirinya langsung terjulur. Fuh terdengar deruan angin yang kencang, telapak tangannya langsung menghantam ke depan. Terdengar lagi suara yang menggelegar. Seorang pemuda berpakaian hijau yang sedang menerjang ke arahnya langsung menjerit lantang dan tubuhnya terlempar jauh. Orang itu jatuh pada jarak kurang lebih satu depa. Mulutnya langsung memunkratkan segumpal darah segar dan tidak sanggup bangkit ke Mei. Lima pemuda yang menggenggam sepuluh batang pedang ini tadinya membentuk sebuah jaringan yang ketat. Namun orang yang satu iru sudah terpental jauh dan tidak bisa berdiri lagi. Tiga pemuda yang sebelumnya tergetar mundur sudah maju kembali. Tetapi dari sepuluh batang pedang sekarang hanya tinggal detapan. Otomatis jangan pedang ini meren buka sebuah cefah yang kosong dan dalam waktu sesingkat itu, mana mungkin mereka bisa menambalnya. Yok Sao Chun segera mengerahkan pit kiam sinhoatnya. Mulutnya mengeluarkan suara tawa yang bebas dan tubuhnya pun telesat keluar dan bansan pedang tersebut. Sejak melemparkan tubuh To'an Pek yang sampai dia menerobos keluar dan barisan pedang hanya memakan waktu beberapa detik saja. Saat itu To'an Pek yang juga mengeluarkan suara lawa yang aneh. Tubuhnya melesat dan tahu-tahu dia sudah masuk kembali ke dalam barisan pedang. Meskipun tubuhnya terlempar oleh Yok Sao Chun dan dia tidak sanggup melepaskan diri ataupun memberontak, namun ketika melayang turun, dia tidak sampai menggelinding di tanah. Kedua kakinya mendarat dengan mantap. Kedua macam suara tawa, baik tawa bebas Yok Sao Chun dan tawa aneh To'an Pek yang terdengar pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, dua sosok bayangan yang melayang di udara, satu adalah Yok Sao Chun yang menerobos keluar dari barisan dan sabtunya lagi sudah tentu To'an Pek yang yang melayang. Kedalam barisan. Keduanya juga bergerak dalam waktu yang bersamaan. Ketika To'an Pek yang melayang turun dalam barisan, dia metihat Yok Sao Chun sudah berhasil menerobos keluar. Wajahnya langsung berubah hebat. Tapi dia memang tidak malu menjabat sebagai cuwohuat kongtong pai. Halal aneh yang ditemuinya sudah banyak. Rona wajahnya yang pucat segera normal kembali seperti biasa. Dia menarik kembali pedangnya dan memasukkannya ke dalam sarung pedang. Tangan kiri mengibes dan mulutnya pun tertawa terkekeh-kekeh. Yok Siow Hiap sudah berhasil menerobos berisan ini, mengapa kalian masih belum menyimpan pedang masing-masing katanya santai. Keempat pemuda yang masih tersisa langsung menarik kembali pedang mereka dan mengundurkan diri ke samping. John Peck yang merangkapkan sepasang kepatan tangannya serta menjurah kepada Yok Sao Chun. Ternyata ilmu silat Yok Siow Hiap demikian tinggi. Meskipun Heng Teh tidak berhasil meraih kemenangan, namun kekalahan ini diterima dengan rasa puas dan kagum. Yok Sao Chun cepat-cepat membalas penghormatannya. To An Le sengaja mengalah, Yok Sao Chun mengucapkan terima kasih, sahutnya dengan nada rendah hati. Setelah itu dia memalingkan wajahnya ke arah pemuda berpakaian hijau yang terhempas di atas tanah. Dia merangkapkan sepasang tinjunya dan menjurah dalam-dalam. Tadi Chai Hai turun tangan terlalu keras sehingga tanpa sengaja melukai Heng Teh ini. Entah bagaimana keadaan lukanya? Chai Hai benar-benar merasa menyesa. Tidak apa-apa. Mereka selalu membawa obat penyembuh luk dalam disaku mereka. Asal istirahat sejenak pasti akan baik kembali, sahut To An Pek, yang wajah Yei Jusi yang pucat pasti langsung menyeratkan senyuman yang menahan kegusatan hatinya. Dia mengerfing sekilas kepada Yok Sao Chun dengan lingkan genit. Lengan hamba ini sampai terasa ngilu dicengkeram dan diimpar olehmu, tapi kau toh tidak menanyakannya sama sekali, katanya dengan nada menyindik.